Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan gagal move on abadi kepadamu Saat kamu lakukan tiga hal ini Siang malam dia hanya membayangkan Bisa menjadi pendamping hidupmu Jadi ketika perpisahan itu terjadi Ada mantan yang langsung bisa move on Dan move onnya selamanya Yakni para mantan yang di dalam perpisahan itu Dia menemukan seseorang yang lebih segalanya dari kita Lebih gantengnya, lebih cantiknya, lebih kayanya, lebih pintarnya Lebih terkenalnya, lebih manfaatnya, lebih sehatnya Jadi sehat itu juga penting sekali ya Karena biar bagaimanapun Banyak orang yang kemudian Merasa menderita Capek ketika punya pasangan yang tidak sehat Yang sakit-sakitan Nah jadi Itu ya Kemudian ada yang saat perpisahan itu terjadi Dia gagal move on Dan gagal move onnya itu selamanya Ya Kalau yang seperti ini Mudah ya Artinya apapun yang kita lakukan Selamanya dia tetap terobsesi kepada kita Nah Sekarang bagaimana dengan yang pertama tadi Dia move on Ya Tetapi kita tetap mencintainya Suatu saat nanti entah kapan kita tetap berharap dia bisa kembali kepada kita Nah maka Bagaimana caranya agar mantan yang sudah move on Karena berhasil menemukan pendamping yang lebih segalanya dari kita tadi Ya Menjadi gagal move on abadi Nah Ada tiga hal Yang Bisa kita lakukan Yang pertama tentu yang paling pentingnya Kita selalu sering mendengarkan orang mengatakan jatuh cinta Pada pandangan pertama Apa artinya bahwa Penampilan fisik seseorang Itu baru sekali ketemu saja Sudah bisa membuat orang jatuh cinta Nah karena itu Fisik itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya Saya sering mengatakan Jangan sampai perpisahan itu terjadi Membuat kita menjadi Kelebihan berat badan Kan banyak tuh Stress, sedih, makan terus Akhirnya badannya melar Tidak menarik lagi untuk dilihat Coba deh kita tanya ke sepuluh orang teman Ya Anda Suka Ya misal teman ini laki-laki ya Kepada wanita Yang gemuk Atau yang langsing Mesti sembilan orang Teman itu Laki-laki semua ini Akan menjawab Suka Dengan wanita yang langsing Cuma satu orang Yang menjawab Suka Dengan wanita yang gemuk Karena ketika kita tanya Ada istrinya yang gemuk di sampingnya Nah Jadi secara umum begitu ya Penampilan itu penting sekali Karena itu perpisahan Jangan sampai membuat kita kelebihan berat badan Karena tidak menarik Tidak ada orang yang tertarik Begitu juga Jangan sampai membuat kita Kehilangan berat badan Karena stres Tidak mau makan Tidak selera makan Kurang istirahat Akhirnya badannya Jadi kurus kering Nah Jadi yang ideal saja Ya Terus olahraga Kemudian Fitness ya Kalau bisa Setelah itu belajar tentang Cara berdandan Bagi para wanita ini Berdandan Rajin-rajin ke salon Biar kelihatan lebih mengkilap Lebih putih Cerah Begitu ya Belajar menggunakan make up Belajar mode ya Cara berpakaian Yang menarik Yang enak dilihat Seperti apa Kan baju itu Tidak harus mahal ya Tidak harus beli di butik Yang mahal Atau di desainer ya Ketika orang Mengenali Atau memahami Ilmu tentang mode Dengan budget Yang minimal Dia tetap bisa Tampil dengan Penampilan yang maksimal Ya Penampilan itu penting sekali Apa sih Yang orang Pamerkan di instagram Foto kan Penampilan Ya Banyak zaman sekarang Orang ketemu jodohnya Dari berteman Di media sosial Nah karena itu Penampilan Penting sekali Kalau seiring Perjalanan waktu Penampilan kita Terus menanjak Banyak ke orang Semakin Matang usianya Penampilannya Justru Lebih menarik Daripada ketika Dia masih muda dulu Ya Karena sekarang Sudah bisa Ke salon Ya Sekarang sudah bisa Fitness Sekarang sudah bisa Beli baju mahal Dan seterusnya Jadi Begitu Jadi pertambahan Usia Juga harus Membuat kita Menjadi Lebih menarik Kalau dalam Perjalanannya Kita lebih Menarik Daripada Pasangan Mantan Pada saat ini Ya Insyaallah Mantan akan Rajin Mengintip Instagram kita Nah Kemudian Ya Yang kedua Ketika Ketika Ini Lebih Sukses Ya Dalam karir Pekerjaan Bisnis kita Pendidikan kita Dibandingkan Pasangan Mantan Pada saat ini Jadi kita Lebih sukses Dalam karir Kita Pendidikan Kita Setelah itu Pekerjaan Kita Bisnis Kita Juga Kita Menjadi Orang Yang Kondang Terkenal Populer Manfaat Dan seterusnya Orang Orang Lain Saja Melihat Media Sosial Kita Apalagi Mantan Rasa Penasarannya Jauh Lebih Besar Daripada Siapapun Ya Nah Yang Ketiga Ya Tapi Sebelum Kita Bahas Lagi Lebih Jauh Ya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Dengan Subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Ya Saya Juga Mengucapkan Terima kasih Untuk Seluruh Teman-teman Adeku Sekalian Yang Sudah Subscribe Dan Terus Setia Mengikuti Video-video Di channel Kesayangan Kita Ini Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Amin Nah Kemudian Yang ketiga Bahwa Proses Perpisahan Itu Harus Membuat Kita Menjadi Seseorang Yang Lebih Saleh Lebih Bertakwa Karena Manusia Itu Seiring Perjalanan Waktu Dia Akan Terus Mendekat Kepada Jalan Ketakwaan Masih Muda Mantan Pacarnya Banyak Pokoknya Ya Begitulah Tetapi Seiring Perjalanan Usia Orang Akan Mulai Belajar Untuk Bertobat Nah Sehingga Semakin Matang Usia Mantan Maka Pilihannya Adalah Kalau Ada Dua Pilihan Dengan Orang Yang Belum Bertobat Atau Dengan Orang Yang Sudah Bertobat Atau Dengan Orang Yang Saleh Maka Semakin Matang Usia Seseorang Dia Akan Memilih Berpasangan Dengan Yang Saleh Yang Solehah Nah Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Seiring Perjalanan Waktu Hati Kita Terus Kita Isi Dengan Ketakwaan Belajar Agama Terus Ya Rajin Mengaji Rajin Ibadah Dan Yang Pasti Rajin Berdoa Ya Insyaallah Ya Ketika Ini Kita Lakukan Mantan Akan Gagal Move On Abadi Kepada Kita Dia Akan Jadi Orang Yang Paling Rajin Mengintip Akun Instagram Kita Dan Seterusnya Setiap Hari Yang Dia Bayangkan Selalu Menjadi Pendamping Hidup Kita Dan Tidak Tertutup Kemungkinan Ya Dengan Doa Doa Kita Mantan Akan Tergerak Hatinya Untuk Datang Dan Minta Kembali Kepada Kita Ya Jadi Usaha Berdoa Itu Juga Termasuk Usaha Yang Harus Terus Kita Lakukan Semakin Besar Usaha Yang Kita Lakukan Semakin Besar Harapan Kemungkinan Kita Bisa Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Semakin Besar Usaha Kita Semakin Besar Peluang Kita Mencapai Apa Yang Kita Cita-citakan Wa Aleysa Lil Insani Illa Masya' Dan Bahwasanya Seorang Manusia Tiada Memperoleh Selain Apa Yang Telah Diusahakannya Ya Surat An-Najm Ayat Ke 39 Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawa Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq 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 Taufiq